Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pagi hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan data kematian absolut untuk peningkatan kinerja program MDG IV dan MDG V di Kewetan Kota. Jadi ini untuk laporan saya kepada Ibu Wakil Dekan, Ibu Ova Emilia, bahwa hari ini memang hari pertama untuk dua hari kegiatan, yang intinya kita mencoba untuk mencari inovasi baru dalam pengembangan program untuk peningkatan kinerja program MDG IV dan V. Nah ini memang dalam rangka ulang tahun FKUGM, dan setiap tahun memang kita berkumpul di sini untuk membahas mengenai kesehatan ibu dan anak. ini di ASM sudah tahun kelima, jadi tiap tahun kita memang terus bersama-sama seperti ini. Dan untuk dua tahun terakhir, kita banyak berkaitan sama dalam kelompok kerja KAI ini dengan provinsi NTT. Jadi sebagian dari peserta adalah dari NTT yang memang sedang membahas mengenai sisi merucukan, dan juga membahas mengenai pengembangan apa yang disebut sebagai penggunaan data absolut. Nah, mengapa kita menggunakan data absolut ini? Ini ada situasi yang cukup memperadinkan ya, bahwa kematian ibu dan anak ini tidak menurun, justru meningkat di berbagai provinsi dan kaupaten. Kemudian juga data SDKI yang ada juga masih kontroversial ya sekarang ini, bahkan kematian ibu itu susah diestimasi. Jadi tidak ada pegangan untuk ibu, sebenarnya kita itu maju atau mundur. Sehingga kalau kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin perlu kita cermati. Mengapa kita tidak awas pada kematian yang meningkat? Apa yang kurang tepat selama ini? Dan apakah kesehatan ibu dan anak bukan hal yang penting untuk daerah? Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati. Nah, kalau kita lihat dalam konteks mengukur status kesehatan ibu dan anak, ini kita sering menggunakan angka rates, infant mortality rates atau maternal mortality rates. Nah, dan ini angka ini berasal dari survei yang kalau kita lihat hasil dari berbagai survei yang berbeda, metodenya juga akan berbeda pula angkanya. Kemudian juga yang sangat menarik bahwa hasil ini diumumkan berapa tahun kemudian setelah eventnya atau setelah kejadiannya itu berlangsung. Jadi kita selalu ketinggalan. Nah, akibatnya apa? Ketika kita menggunakan rates, program KIA menjadi tidak real karena hanya berharapan gambaran angka yang kadang-kadang kita tidak tahu benar atau tidak. Kemudian adrenalin, teman-teman di program itu sering tidak terpacu atau terpicu karena datanya menunggu tadi. Jadi setelah event berlalu baru data keluar. Jadi masalah-masalah alat kewaspadaan yang jadi kurang karena angka rates itu memang dari survei yang sifatnya itu ke belakangnya. Nah, sehingga kita perlu merubah dengan tantangan yang bisa nggak kita mengkonkretkan program KIA tadi dengan cara menggunakan indikator-indikator yang jarang dipakai, yaitu penurunan kematian ibu dan bayi yang selalu diikuti dan dihubungkan dengan usaha penurunan atau program penurunan. Jadi angka dipakai untuk respons. Nah, ini yang jadi satu isu yang menarik. Dengan demikian, ada satu prinsip yang kita sebut sebagai hit the target. Jadi bagaimana kita menurunkan kematian bayi dan ibu di sebuah kaupaten. Jadi itu tidak hanya menggunakan semacam mengejar cakupan-cakupan K1, K2, K3, K4 yang biasa kita lakukan. Emang itu penting ya. Tapi kita juga harus hubungkan langsung dengan kematian. Kematian entah itu di hulu, di rumah, di pusat semas, sampai ke hilir di rumah sakit. Jadi kita betul-betul mencoba hit the target. Nah, ini perubahan yang mungkin cukup signifikan di berbagai daerah. Mungkin ada yang sudah pakai juga ya, tapi mungkin belum terlalu intens. Karena kalau kita lihat di dua tempat ya, memang kami mencoba di IE dan NTT. Di NTT dengan program Sister Hospital. Kita di IE dengan program di tahun 2012, tahun lalu kita mencoba untuk menggalakkan Surveight Response dan meningkatkan perhatian pada kematian ibu dan bayi. Nah, nanti hasilnya akan kita lihat pada pertemuan hari ini. Tapi kami mencoba untuk apa yang kita sebut sebagai punya tujuan tadi ya, merumuskan model penggunaan data absolut dan ini yang bisa memacu adrenalin. Sehingga ada semacam manual-manual yang lebih detail dari apa yang ada, termasuk untuk respon. Nah, ini yang nanti kita akan lihat, tujuan khususnya adalah bagaimana membahas pengalaman-pengalaman yang ada di NTT dalam sisa hospital dari pengalaman empirik dan juga bagaimana pengalaman di DIE, di Kulon Proko khususnya untuk bagaimana menggunakan data absolut untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Kemudian, keuntungan dan kerugian, keuntungan data absolut dan bagaimana nanti dalam konteks penghitungan rates. Jadi, asumsinya kalau absolutnya baik, logikanya, surveinya juga akan membaik, logikanya. Jadi, tetap rates akan dipergunakan, tapi oleh bangsa atau oleh provinsi, satu negara, satu provinsi. Tapi, di kawupaten itu lebih baik menggunakan absolut, walaupun nanti juga akan bisa dihitung semacam rates perkiraannya. Nah, kita berada pada dua, ada berapa hasil yang diharapkan. Pertama, ada model program KI yang berbasis sufficient response. Jadi, kita akan mencoba untuk melihat data itu dipergunakan untuk pengambilan keputusan segera. Oleh karena itu, nanti kita lihat ada dari manual rujukan yang juga mengacu ke sini, dan peningkatan keinginan pemerintah daerah khususnya ya, untuk menggunakan prinsip student response. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, di mana prinsipnya memang ada deteksi kasus, registrasi, nah ini ada AMP. Nah, ini AMP yang menarik juga nanti kita akan bahas. Selama ini memang AMP-nya terkesan terlalu tebal ya, sering terlambat. Padahal AMP itu harusnya 2x24 jam dikerjakan, tapi sering berlalu larut. Akhirnya, pada pertemuan di Surabaya, Pak Rukmono tegas menyatakan bahwa sebaiknya kita bikin AMP yang lebih sederhana. Nah, pokoknya nanti mau diamping lebih tebal ya, nggak masalah, tapi ada AMP yang sederhana dan cepat dikerjakan, sehingga ini bisa dipakai untuk report, dianalisis, dan dijadikan dasar untuk respon segera dan terencana. Nah, ini yang nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya di level rumah sakit, jadi surveillance kematian di rumah sakit yang mungkin di hospital, dan juga di pusat semas dan di rumah. Jadi dari hulu, rumah, pusat semas sampai ke hilir. Nah, ini nanti kita akan coba, nanti dengarkan dalam jadwal ya, coba mungkin jadwalnya Pak, jadwal yang ada, yang dapat di klik di website kebijakan kesehatan atau di website ibu dan anak ya. Jadi, ini semua bisa dilihat melalui video streaming, jadi teman-teman yang tidak datang di sini bisa di SMS, kalau mau nonton, menyaksikan kegiatan ini bisa melalui web, asal internetnya sekitar 516 KB itu bisa menggunakan video streaming ini ya. Nah, jadi jadwalnya kita akan, ini pembukaan sampai setengah sembilan, bu Ufwan nanti ya, kemudian kita masuk ke ada sesi pertama, Bu Siti Nur Senep sebagai moderator, dan membahas mengenai penggunaan angka absurd di NTT dan di DIY, kemudian di Kabupaten Indi dan Kabupaten Kelomroko ya. Oke, kemudian setelah Jumatan, makan siang, kita akan di rumah sakit, dan nanti ada pembahasan jam 2 sampai jam 3 yang lebih mendalam mengenai apa yang terjadi dari para pakar, di sini sudah hadir Ibu Dr. Dr. Denengdang Basuki dari FKUI, bagian IKM, namanya di sana bagian IKK ya, Kedotan Komunitas, ya, Kedotan Komunitas FKUI, ya, kemudian Prof. Dr. Bisma Muti, epidemiolog dari Fakultas Rutan UNS, ada di sini, ya, kemudian saya dan nanti Ibu Kirana ya akan hadir di sini, dari Dirjen Bina Gisi dan KIA, ya. Oke, jadi ini acaranya hari ini, kemudian besok kita akan berkunjung ke Kelomroko, jadi teman-teman NTT ini sightseeing ke Kelomroko untuk melihat bagaimana situasi ada di sana, dan kita mencoba untuk membahas apa yang disebut sebagai pemetaan intervensi ya, yang ini sebuah inovasi baru yang kita mulai gulirkan tahun ini, dan nanti kita bahas pada saat pembahasan, apa, pembahasan nanti siang ya, tapi di Kelomroko nanti kita akan mencoba untuk melihat isinya bagaimana program KIA itu bisa kita, istilahnya itu ada semacam inventarisasi ya, kita petakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum, nah, sesuai dengan masalahnya. Nanti kita akan ke Kelomroko, dan di sini ada Pak Lampang Haryanto dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kelomroko, yang akan menjadi narasumber nantinya ya, kita di sana sampai setengah hari, kemudian makan siang di Kelomroko, ya, dan selesai besok siang di Wates ya, di Wates itu kira-kira 45 menit dari Jogja, ya. Oke, jadi ini buku-buku Ova, kegiatan yang akan kami sejarah 2 hari ini, dan sesuai dengan moto ASM, kita selalu menyajikan atau membahas hal-hal yang baru, dan inovatif, dan harapannya ini sebagai apa ya, pembukaan, ini kalau pinjam kata-kata politik, halaman pertama, yang pasti diikuti dengan berbagai kegiatan yang lebih-lebih detail dari kegiatan 2 hari ini. Dan biasanya seperti itu, kita ASM hal-hal baru, inovatif, yang akan diikuti oleh berbagai kegiatan dan forum lainnya. Sekian pengantar saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Prof. Laksono, kita beri tepuk tangan dulu untuk Prof. Laksono. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Dr. Ova untuk maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Mungkin hadir di sini, di kampus Universitas Gajah Mada. Inilah ruang senat kita menyebutnya ya, dari kampus kami di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Yang kedua, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi. Jadi, 3 hari ini Pak Laksono ini secara maraton mengadakan kegiatan workshop yang saya kira ini saling bertautan satu dengan yang lain. Dan saya juga memberikan apresiasi yang tinggi dari kelompok kerja MDG untuk Komisariat Kagama FKUGM yang tidak henti-hentinya untuk membuat, menginisiasi suatu inovasi. Tentunya inovasi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya partisipasi dan juga pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada pagi hingga sore hingga besok ya, saya kira ini suatu hal yang sangat baik sekali, di mana kita memotret apa yang sudah terjadi, mengevaluasi, kemudian mungkin membuat suatu paper untuk suatu kebijakan yang lebih luas. Jadi, saya kira ibu dan bapak yang hadir di sini merupakan orang-orang penting untuk mengurangi kematian baik ibu ataupun anak di Indonesia. Tidak berpanjang kata, saya kira, atas perkenan Allah yang Maha Kuasa, acara semi-loka penggunaan data kematian absolut untuk peningkatan kinerja program MDG 4 dan 5 di level kabupaten dan kota, dengan ini dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih.